disini ada jual jus, ada kek kita sudah masuk di kawasan ITDC Nusa Dua, Bali biar nangis dia, bolanya direbut tadinya Halo teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya dan kali ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan di pantai Bengkian Tusa Dua, dan ini saya masih ada di Jalan Sidi kita, dan nanti kita akan kita juga akan melewati itu teman-teman ya ITDC dan Tunggu Lalu Lintas di Jalan Sidi kita ini cukup rame lancar ya, tidak ada pemacatan, dan di teman-teman itu kalau kita ke kiri ya, kalau kita ke eh kalau kita ke kanan, itu kita bisa ke pantai Beber ataupun ke pantai Salaman dan oke teman-teman, pokoknya aku disini terus ya, aku serang saya jalan-jalan di pantai dunia, lanjut dan ini di depan kita ada Tourist Information ini bolanya berjalan kaki, mungkin mau ke pantai di sini ada jual jus, ada kek oke itu mau ke pantai teman-teman bolanya teman-teman kalau kita ke sini, nanti lurus aja, nanti kita bisa ketemu sama jalan Tanjung Dua, teman-teman sebentar ya, kita tunggu dan itu yang disebelah sana, itu juga banyak sekali hotel ya, di Jalan Sawangan itu, lurus-lurus itu kan jalan dan Sawangan teman-teman, kalau kita ke kanan-terlurus itu, di sana itu banyak hotel, ada Hotel Mulia, ada Hotel Satregis, ada Apurva, dan ada pantai juga ya, Pantai Geger dan juga ada Pantai Sawangan dan setelah ini kita akan ketemu ya, sama penjual-penjual pernak-pernik, seperti sarung-sarung pantai, tas, kacamata itu banyak sekali teman-teman nih yang di sini, mulainya dari sini ini bulinya lagi lihat-lihat jadi, Jul, pernah-pernanya itu sudah buka semua teman-teman ya cuacanya itu lagi cerah tapi cerah-cerah agak panas gitu cerah tapi panas tapi gak panas banget gitu jadi kita nyebrang ya ada balines seafood gourmet nama restorannya dia sudah buka ya dan sudah ada beberapa customer juga ada renten mobil sama motor disini ada spa jadi pantai Bengiat itu ada di kawasan ITBC Nusa Dua Bali teman-teman dan jarinya sendiri kalau dari bandara itu kurang lebih sekitar lima puluh empat lima sampai lima puluh menit ya dan biasanya kalau siang kayak gini tuh banyak bule-bule berjemur teman-teman banyak bule berjemur dan bule-bule pada berenang saya juga pernah ya upload uploadnya itu kan juga pas siang hari ya tapi lebih siang hari ini teman-teman ini kan sudah jam 1 ya waktu itu saya pernah update itu sekitar jam 11an kayaknya ini ada sepeng dan tuh di pantai Bengiat pun itu kita cuma disuruh bayar tiket parkir aja yang untuk motor lima untuk motor 2000 dan mobil 5000 disini ada sepeng ya jadi ini saya ngasih lihat pantainya sekalian jalannya ya teman-teman jalan sekitar pantainya ini ada nyaman birgarden ada laguna garden juga sudah buka ini ada pilan tropi juga sudah buka saya suka sekali loh kalau lewat di kawasan ini teman-teman ya apalagi di kawasan ITBC itu soalnya kan tempatnya nggak panas gitu ya cuacanya nggak panas terus tempatnya sejuk banyak kayak pokohonan jadi nyaman gitu teman-teman jadi seberang ada restoran tapi kalau kita jalan kaki dari tempat saya tadi ke ke pantai Bengiat itu lumayan jauh ya teman-teman kalau jalan kaki jadi saya sarankan kalau orang kalau teman-teman malah jalan kaki lebih baik itu teman-teman naik motor aja ya ataupun pesen ojek online ini ada Kagura soalnya kalau jalan kaki itu bisa 15 menitan dia tapi kalau santai ya tapi kalau cepat kalau bulu itu kan jalannya cepat sekali dia jadi lebih singkat perjalanannya sebentar lagi kita akan memasuki pintu masuk ya untuk ke ITBC dakenja ikan bakar tadi panas agak menuh sekarang sudah mulai kelihatan panasnya teman-teman itu kalau mau ke masuk ke ITBC bisa nanya kita diperiksa sama bapaknya kita ditanya juga sih mau kemana tujuannya gitu yang penting jelas tujuannya sih aman ya teman-teman kalau teman-teman mau ke pantai Bengiat atau ke waterblow tinggal bilang aja mau ke pantai gitu ataupun ke balai collection juga bisa dia dilarang menerbangkan drone ya tanpa izin sama dilarang mengembala hewan kok gak boleh bawa hewan masuk teman-teman oke karena kita jalan kaki jadinya saya lewat sini teman-teman ini juga bisa nanti tembusnya hotel tapi kan kita nggak mau ke hotel ya jadinya kita lurus aja kita akan menuju pantai Bengiat itu ya sudah kelihatan-kelihatan ini adalah suku kita sudah masuk di kawasan ITBC Nusa 2 Bali lihat nanti ada gapura itu teman-teman gapura kecil itu kita masuk aja kalau disini memang nggak begitu ramai teman-teman ya makanya enak gitu loh suasananya itu disebelah sana ada hotel tapi kurang tahu sih hotel apa namanya teman-teman yuk kita nyebrang kita harus nyebrang sesuai rambu-rambunya ya ntar takutnya kan ada kayak mobil ataupun motor penceng gitu kita ada yang berjalan kaki juga jadi kita kalau mau ke waterblow tinggal lurus aja ya ke waterblow ataupun ke Bali collection ini sekarang kita masuk ini kita lurus aja nanti ketemu udah sama pantai Bengiat teman-teman ini ada taksi juga ada beberapa mobil masuk juga kalau dari gapura kecil itu ke pantai mungkin kurang lebih sekitar 7 menit ya teman-teman ya kalau kita jalannya agak kencangan ya enaknya disini tuh karena cuacanya ini ya eh bukan cuacanya teman-teman suasananya ada begitu loh banyak pepohonan jadi enak buat jalan kaki dan di depan itu sudah mulai kelihatan ya untuk pintu masuk ke pantai Bengiatnya makanya yang parkir belum begitu ramai teman-teman seperti ini ya itu nanti di depan kita disuruh bayar tiket ya karcis untuk motor ataupun mobil tapi karena saya jalan kaki jadi nanti saya tidak bayar kercis teman-teman jadi saya tadi jalannya dari sana ujung sana lumayan jauh ya ini sampai ketemu kesini dan cuacanya masih cukup cerah ini ada ya tentu karcis masuknya ada harga-harganya ini ada ya tentu karci semasuknya ada harga-harganya cukup rame juga teman-teman ya untuk mobil nih mobil ini untuk motor parkirnya biasanya itu kalau di Nusa Dua itu air lautnya itu kan bombanya tidak begitu besar ya teman-teman nih Yasa segarabengliar itu ada Yasa segarabengliar restoran dan kita juga bisa jogging lewat sini teman-teman lewat trek jogging ini nanti kalau kita lewat trek jogging ini nanti kita bisa ketemu sama pantai sama waterblown jadi tinggal lurus saja iya tinggal lurus saja ngikutin jalan ini tadi bolanya juga ada yang habis jogging juga di depan sini ada restoran ini Yasa restoran ya di Yasa restoran juga cukup rame untuk restorannya ini ada sepa di sebelah sana di belinya naik sepeda dia sama anaknya teman-teman udah daibas untuk untuk ke ayo dia teman-teman ya 150 per orang untuk berenangnya atau berjemur gitu teman-teman ya kayak disini tuh jadinya tuh hotel ayo dia berarti ya jadi pantainya pun juga cukup rame untuk siang hari ini tapi kayaknya lebih rame waktu saya kesini jam 11an itu ya teman-teman ini ada yang berjemur tapi tidak banyak dia dan untuk air lautnya juga apa nih ya dibilang surut nggak suruh dibilang komba ini lagi pasang juga nggak pasang tapi masih aman ya kalau mau dibuat berenang lihat waktu itu waktu saya kesini tuh yang berjemur itu banyak sekali disini soalnya ini lagi nggak ada dia semua pada ini berteduh semua di kursi-kursi panjang selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adikmati selamat menikmati setelah terhadap dia lewat ke mana lagi, saya kira yang tadi dia lewat kesini, ternyata dia lewat di sebelah sana dan ada yang bermain surfing juga ya teman-teman itu ada yang bawa papan surfing pada bapak penjual layang-layang ternyata dia main bola sama adiknya kakak beradik main bola nangis satunya teman-teman jadi tipe-tipe bengit ini rame bisa tawan asing ya nih dia nangis dia bolanya direbut tadinya jadi kalau kita lurus terus kesana nanti kita ketemu sama water blue teman-teman halo halo jadi banyak aktivitas teman-teman yang untuk di pantai bengit ini kita bisa bersepeda bisa berjemur bisa kalau mau berselancar juga bisa jadi lumayan banyak aktivitas yang bisa dilakukan itu di sebelah sana ada hotel aku kurang tahu sih hotel apa jadi Pantai Bengiat untuk siang hari ini cukup rame ya walaupun nggak seramai pas saya ke sini ya teman-teman soalnya waktu saya ke sini tuh rame sekali loh malah saya bisa bilang waktu itu kayak di apa tuh di Pantai Padang-Padang gitu loh full banget puluh ini mau berenang dia sama anaknya dan banyak juga ya yang baru datang selamat menikmati gedeali selamat menikmati 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 jadi sekarang sudah jam setengah duaan ya selamat menikmati 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 selamat menikmati